Halo, perkenalkan saya Kang Ricky dari Ataraka Photography, saya di sini sebagai owner dari Ataraka. Ataraka ini memang berjalannya dipotografi, tapi di dunianya wedding ya, pernikahan. Dulu awalnya saya berangkat dari hobi, hobi senang motret, terus sering sharing sama teman-teman yang sama-sama hobi di foto. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, lebih baik memilih di wedding photography, karena buat saya sangat menarik dan industri-nya tidak akan pernah berhenti. Mungkin karena dunia pernikahan sampai kapan pun tidak akan pernah mati ya. Sebelum kalian terjun di dunia wedding, alangkah baiknya kalian mending mencoba freelance dulu ke pendor-pendor yang mereka yang sudah berjalannya lebih lama, mungkinnya jam terbangnya lebih lama. Dari situ mungkin kalian bisa mempelajari apa saja yang harus dipersiapkan. Soalnya kalau kalian dari posisi pemula terus terjun langsung ke wedding photography, tapi buat saya dunia wedding photography itu bukan dunia iseng-isengan belakang ya, motretnya. Karena di wedding itu banyak momen-momen yang penting gitu. Dan momen itu tuh tidak bisa diulang kembali. Kalau pengalaman saya pribadi sih dulu saya mencari klien pertama tuh mungkin dengan cari teman-teman ya, teman-teman yang mau menikah, saya cari untuk mencoba. Mau nggak kamu potos sama kita, ya maksudnya nggak mencari uang dulu ya. Saya ngumpulin dulu portfolio dengan caranya ya mengkasih mereka dengan cara gratis gitu ya. Nah yang keduanya, kalau di dunia wedding memang kita harus banyak berperan sama planner-tanner yang lain, seperti tukang make up, wedding organizer. Pokoknya apa yang ada di wedding itu memang kita harus lebih dekat lagi. Kalau peluang usahanya ya, ya kalau ke nominalnya akan lebih cepat mencarinya gitu kan, dibanding usaha yang lain gitu. Karena dunia wedding itu kan, ya setiap minggu kan selalu ada gitu kan. Belum hari hari biasanya kan ada acara pre-wet, ada pengajian firaman atau yang lain-lainnya. Kalau tantangannya, ya ini, jadi buat pemuli yang mau berterjun di dunia wedding, alangkah baiknya mencari partner yang bisa dibilang dia sudah jam terbangnya lama, atau bisa dibilang senior, jangan pernah sungkan-sungkan untuk sering bertanya sama senior-senior juga. Karena di lokasi itu, setiap event kan kita beda-beda ya. Mau gedung yang sama pun, naik event pun kita tidak akan sama lagi, karena klien pun beda-beda. Alangkah bagusnya, usaha kalian tuh didampingi sama senior juga sih, itu yang lebih bagus. Karena apapun juga sejago-jagonya, kalian bisa mau atret, tetap jam terbang itu nomor satu. Gini aja sih, dulu jaman saya muda mungkin, peluang seperti ini tuh buat saya susah, asli. Saya dulu, untuk mengejar masuk dunia wedding tuh nggak segampang sekarang gitu. Dulu tuh, sosial media kan belum ada. Terus harus bertanya senior pun siapa gitu kan. Nah, kalau sekarang, menurut saya tuh anak-anak buda sekarang kan wadahnya udah banyak nih. Entah di Instagram, entah di grup WA, entah di grup komunitas. Yang paling utama, kalian harus mempersiapkan dulu ya, mental dulu gitu. Jangan pernah malu untuk bertanya sama senior-senior kalian aja lah. Intinya ya, selagi kalian muda, untuk usaha apapun, saya sarankan, jangan pernah takut ya. Karena kalau semakin kalian banyak takutnya, kalian semakin lama untuk peluang menuju kesuksesan itu. Jadi kalau kalian berani mencoba dari sekarang, walaupun nanti di tahun depan kalian gagal, itu akan mempercepat kalian untuk menuju kesuksesan itu.